Intro Anggota Satpol PP Kabupaten Karimun satu persatu menjalani tes urin di Gedung Nasional Karimun Tindakan ini dilakukan supaya anggota Satpol PP terbebas dari jeratan narkoba yang mengintai, apalagi pada tahun 2017 lalu 5 orang anggota Satpol PP terbukti mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yang pada saat ini sudah menjalani masa rehabilitas Terdapat 260 orang anggota Satpol PP yang dites urinnya Seusai melaksanakan peninjauan tes urin Bupati Karimun Auno Rafik menjelaskan pengecekan ini dilakukan karena anggota Satpol PP bertugas sebagai pengamanan, penertiban dan juga mereka sering melakukan razia yang kemungkinan bisa berdampak pada kepribadian mereka Total seluruhnya ada 260 dan hari ini baru 208 untuk Pulau Karimun dan Buru, Kecamatan Buru Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini untuk mengecek sampai bagaimana Kepala Satuan Satpol PP Kabupaten Karimun, TH Rahman mengatakan jika 5 orang anggota Satpol PP yang pernah terindikasi kembali terulang maka kelimanya akan diberikan sanksi tegas berupa pemecatan dari Satuan Tugas sebagai anggota Satpol PP Karimun Ya kalau memang positif lagi berarti seperti apa yang disampaikan Pak Wakil Bupati kalau dia pegawai honor mungkin kita tidak perpanjang kontranya Kalau pegawai kita sidangkan sidang kode etik di tingkatan kegiatan Belum ada yang diambil tingkatan tugas? Untuk tahun kemarin masih pada tingkat pembinaan, penyalahgunanya Maraknya penyebaran narkoba di lingkungan ASN Karimun membuat pemerintah Karimun bergerak secara cepat dan sigat Dari Tanjung Balai Karimun ke Pulauan Riau, Aziz Molana melaporkan